Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Yudha Wahab apa kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah amin sebelumnya teman-teman ya saya ucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahiran batin teman-teman mungkin diantara kata-kata saya ada yang salah dan mungkin bisa membuat tersinggung teman-teman saya mohonkan secara pribadi maaf yang sedalam-dalamnya ya oke teman-teman disini saya bakal bahas satu buah produk teman-teman ini bisa dibilang produk ya karena saya sebelumnya sudah bikin konten tetapi disini masih banyak pertanyaan dan contohnya ini ya dari abang siapa ya ini saya sertakan screenshotnya seperti itu pertanyaannya teman-teman dan mungkin disini saya bakalan bahas kembali secara detail tentunya ini mengenai fungsi dari resistor flasher lampu LED ya alat ini dihususkan peruntukan untuk motor all new and make yang sudah upgrade bagian lampu shine nya itu sudah menggunakan LED teman-teman ya bagian depan dan bagian belakang jadi alat ini berfungsi hanya cukup satu alat alat ini tidak terlalu besar teman-teman hanya cukup satu alat tetapi itu bisa membuat fungsi dari lampu shine yang sudah upgrade LED depan dan bagian belakang itu bisa kedip normal seperti biasanya teman-teman seperti apa videonya oleh karena itu simak terus videonya sampai akhir oke teman-teman ketemu lagi di barang Yuda Wahab dan disini bakalan saya perlihatkan contoh dari motor shine yang sudah upgrade LED tentunya bagian depan dan bagian belakang seperti teman-teman lihat ya itu di layar HP bisa teman-teman lihat lampu shine untuk motor all new and make ini sudah upgrade menggunakan lampu LED seperti ini teman-teman itu lampu LED ya di bagian kiri ataupun kanan dan untuk bagian belakang pun ini sudah upgrade menggunakan LED juga saya ganti teman-teman nah itu jelas sekali penampakan dari lampu LED nya jadi ini kalau misalkan tidak menggunakan alat ini tentunya itu si kedipnya bakalan cepat teman-teman nyala tetapi kedipnya itu tidak normal ya bakalan cepat nah ini contoh dari hasil pemasangan dari alat pleasure resistor pleasure ini jadi ini fungsinya sebagai beban teman-teman ya ini fungsinya sebagai beban di bagian lampu shine ini jadi si kedipnya itu jadi normal dan ini aman 100% aman teman-teman ya karena banyak juga dari teman-teman yang bertanya apakah ini aman pemakaiannya nah ini untuk pemakaiannya sendiri ini sangat-sangat aman teman-teman ini saya sudah pakai alat ini sudah lama sekali ya saya contohkan ini hasil dari pemasangan lampu shine yang sudah menggunakan LED upgrade LED dan tentunya sudah menggunakan alat resistor pleasure ini teman-teman bisa teman-teman lihat itu kedipnya normal seperti itu ya itu untuk tampak bagian depan dan saya perlihatkan sekarang untuk tampak bagian belakang cukup satu alat teman-teman tetapi alat ini bisa membuat kedip normal bagian depan dan belakang pemasangannya pun PNP sangat-sangat mudah teman-teman dan ini harganya cukup relatif mudah ya nanti bakal saya cantumkan link pembeliannya di bagian deskripsi bisa teman-teman lihat ini worth it banget teman-teman untuk harganya worth it banget karena bisa membuat kedip dari lampu shine yang sudah upgrade LED ini menjadi normal kedip normal seperti itu bisa teman-teman lihat itu untuk bagian depannya dan kita lihat bagian eh sorry bagian belakang tadi dan kita beralih ke bagian depan nah ini tetap bagian depannya dia kedipnya normal seperti itu kalau si lampu shine yang sudah upgrade LED ini tidak menggunakan alat yang saya perlihatkan nanti teman-teman tentunya itu kedipnya bakalan cepat ya dan disini saya bakal perlihatkan pakai ulang kembali bagaimana cara pasangnya dan alatnya itu seperti apa teman-teman kita simak sama-sama teman-teman ya ya teman-teman ya disini saya bakalan buka sekarang kita buka dulu bagasinya terlebih dahulu dan siapkan teman-teman kunci 12 ya kunci pas ataupun kunci ring 12 itu lebih enak nanti digunakannya kita lihat nah teman-teman terlebih dahulu buka terlebih dahulu ya ini bagian ini pengunci bagian belakang karena untuk letak dari pemasangan placer lampu shine LED ini persus di bagian dalam sini teman-teman nanti saya perlihatkan lalu teman-teman siapkan obeng kembang seperti ini teman-teman ya untuk buka bagian ini teman-teman nah ini teman-teman ya letak dari placer nya sendiri persis seperti ini bisa teman-teman lihat ya ini PNP teman-teman untuk pemasangannya sendiri ini pemakaiannya sudah lama sekali ya sampai berdebu seperti ini teman-teman dan ini untuk warnanya itu pasti ada yang berbeda ya di setiap pengiriman tapi jangan khawatir teman-teman komponen dan alatnya itu masih sama yang membedakan bungkus dari solatibakarnya saja ya kadang ada warna kuning kadang ada warna oren kadang juga ada warna hitam seperti ini teman-teman tetapi fungsinya masih tetap sama ya dan saya kemarin sudah perlihatkan ya video contoh apabila si alat placer resistor placer ini dipasang jadi si kedip dari lampu shen yang sudah upgrade LED di bagian depan dan bagian belakang itu kedipnya normal hanya menggunakan satu alat ini teman-teman tetapi kedipnya bakalan normal bagian depan dan belakang ya dan sekarang disini saya bakal kelihatkan apabila si alat dari placer resistor ini kita lepas ya ini fungsinya sendiri sebagai beban teman-teman ataupun pemberat ya jadi agar fungsi dari lampu kedipnya itu bisa normal tidak cepat teman-teman ya ini sekarang saya langsungkan seperti ini nanti kita lihat ya kedipnya itu seperti apa teman-teman tanpa menggunakan alat resistor ini jadi kabel yang soket warna coklat ini kita lihat sama-sama teman-teman bisa teman-teman lihat ya itu perbedaannya kedipnya dia cepat teman-teman itu untuk bagian kanan saya perlihatkan sekarang untuk bagian kirinya teman-teman pasti kedipnya itu tidak normal alias cepat ya karena alat dari placer resistornya sudah saya lepas ini untuk bagian depan itu pun berlaku untuk bagian belakang teman-teman pasti kedipnya cepat seperti ini tidak normal ya saya perlihatkan untuk bagian belakangnya teman-teman seperti teman-teman lihat ya begitu untuk bagian belakang dia kedipnya cepat teman-teman ya ini untuk bagian kiri kanan tentunya bakalan memiliki kedip cepat seperti ini sekarang saya putar ke bagian kita lihat disini deh ya nah ini seperti ini itu pasti kedipnya cepat keempat-empat lampu shine ini bakalan kedip cepat teman-teman kalau tanpa menggunakan placer dari placer resistor ini teman-teman ya jadi itu fungsinya sebagai beban agar kedipnya nanti si lampu shine yang sudah upgrade LED ini agar normal seperti biasa dan disini saya bakal pasangkan kembali ya dari placer lampu shine LED ini nanti kita lihat sama-sama teman-teman kedipnya bakalan cepat seperti ini atau bakalan seperti ini teman-teman ya alatnya saya perlihatkan sesederhana ini sesimpel ini alatnya teman-teman looksnya seperti ini dia benar-benar kecil tidak memakan banyak ruang ya pemasangannya di bagian belakang sini teman-teman jadi tentunya ini bakalan panas tetapi mata panasnya itu masih bisa ditoleransinya karena untuk bagian dalamnya itu bahannya keramik teman-teman jadi ini tidak akan ada yang meleleh ya dan untuk pemasangannya saya sarankan di bagian yang agak tahan panas ya karena untuk alat ini sendiri sudah dilindungi sudah dilindungi ya menggunakan sholat dibakar seperti ini saya pasang kembali teman-teman ya alatnya seperti ini sangat simpel di bagian yang coklat ini soket coklat ini persis teman-teman ya ini khusus untuk motor all new and make tentunya saya buka terlebih dahulu dan kita pasangkan ini PNP betul-betul PNP kita samakan soketnya betul-betul PNP teman-teman ya plug and play jadi teman-teman tidak usah kupas-kupas lagi kabel ataupun jumper kabel tidak usah jadi ini sesimpel itu pemasangannya teman-teman ini sudah terpasang ini sudah terpasang di soket coklatnya dan disini saya bakal perlihatkan ya kedipnya itu bakalan normal atau tidak ada perubahan sama sekali masih cepat teman-teman ya kita lihat sama-sama teman-teman nah bisa teman-teman lihat ya setelah alat ini dipasang teman-teman fungsi dari lampu shine ini dia kedip normal ini khusus untuk lampu yang sudah upgrade di bagian lampu shine-nya menggunakan lampu LED seperti ini jadi dia bakalan kedip normal seperti itu teman-teman ya tentunya itu satu alat itu tadi yang saya perlihatkan sekecil itu teman-teman itu cukup satu alat itu untuk membuat kedip dari lampu shine bagian depan dan bagian belakang motor all new and make ini kedip normal seperti ini saya perlihatkan lagi di bagian samping kirinya sekarang tadi samping kanan teman-teman ini utama samping kirinya dan tentunya ini bakalan kedip normal teman-teman ya ini bakalan kedip normal seperti itu bisa teman-teman lihat ya perbedaannya tadi sebelum dipasang dan setelah dipasang alat ini resistor pleasure ini tentunya kedipnya beda teman-teman ya ini untuk tampak bagian belakang kedua lampu shine kanan dan kiri kita lihat teman-teman ini untuk tampak bagian depannya ya bisa teman-teman lihat itu lampu LED-nya kedip normal cukup satu alat teman-teman cukup satu alat pemasangannya VNP dan lampu shine yang sudah upgrade LED untuk bagian depan dan belakang itu kedip normal seperti itu ya tentunya ini harganya murah teman-teman dan nanti saya bakal cantumkan link pembeliannya di bagian deskripsi ya apabila teman-teman mungkin ada yang memerlukan alat ini harganya murah silahkan teman-teman kunjungi saja cek aja di link deskripsi di link pembeliannya di bagian deskripsi nanti ya dan saya pun sudah sebelumnya sudah membuat video ini ya cara pasangnya teman-teman jadi teman-teman bisa cek juga video cara pasang untuk alat ini apabila teman-teman memang kurang jelas dari video ini teman-teman bisa cek link video yang pernah saya burat bagaimana cara pasang flash lampu LED ini di motor All New and Make dan saya cantumkan link videonya di bagian e-kartu atas ini teman-teman nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri kedip dari motor All New and Make ini dia menjadi normal meskipun sudah upgrade lampu shine-nya menggunakan LED baik di bagian depan maupun belakang jadi silahkan buat teman-teman yang minat dengan produk ini sekali lagi saya cantumkan link pembeliannya di bagian deskripsi itu harganya murah teman-teman ya oke teman-teman ya cukup sekian videonya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!